Kemudian inti dari iman, ya inti dari iman, dari rukun-rukun iman itu adalah al-imanu bil-ghaib. Beriman kepada perkara-perkara ghaib. Kalau kita lihat dari ke-6 rukun tersebut, intinya adalah, fokusnya adalah kita mengimani perkara-perkara ghaib. Allah SWT mengatakan, alif lamim, Dhalikal kitabu la rayba fihi hudallil muttaqin, Alladina yu'minuna bil-ghaib. Alif lamim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, perkara-perkara ghaib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, ini merupakan perkara-perkara ghaib yang harus kita imani. Dimana, dari iman kita kepada perkara-perkara ghaib ini, akan melahirkan beberapa faedah. Akan melahirkan beberapa pengaruh di dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama adalah, itu akan mendorong kita untuk lebih ikhlas di dalam beramal. Dan lebih semangat, punya rukbah, punya gairah untuk mengejar pahala di sisi Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah, kita punya kekuatan di dalam memegang kebenaran. Orang yang benar, lurus imannya kepada perkara ghaib, maka dia akan teguh dan kuat di dalam memegang al-haq. Kemudian yang ketiga adalah, dia akan pandang rendah semua fenomena-fenomena duniawi, semua material duniawi, semua hal-hal ataupun perkara-perkara duniawi. Rasulullah SAW mengatakan, Al-dunya mal'unun, wa mal'unun mafiha illa zikrullah wa mawalah, wa alimun wa muta'alimun. Kemudian yang keempat adalah, di antara fungsi dari iriman kepada perkara ghaib adalah, Zahabul ghilli wal ahqad, hilangnya rasa dengki dan hasad dari hati kita. Seiring dengan irimanan kita kepada perkara-perkara ghaib tersebut. Inilah dia di antara beberapa pengaruh dan fungsi dari iman kepada perkara ghaib. Nah demikianlah, ya sekilas tentang prinsip iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi kesimpulannya, bahwa iman menurut ahlu sunnah wal jamaah ada enam rukunnya, dan ada tujuh puluhan cabangnya. Kemudian inti dari keimanan kita, dari iman ya, menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah, al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara-perkara ghaib. Demikianlah, ya jawabannya.